Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke sebuah tempat makan kuliner khas di kota Cirebon namanya Nasi Jamblang Nah ini yang pertama saya datangnya adalah Nasi Jamblang Ibu Nur Ini salah satu makanan Nasi Jamblang yang terkenal di kota Cirebon Sebetulnya banyak sekali jumlah penjual Nasi Jamblang ini Cuma saya liput dulu Nasi Jamblang Ibu Nur Dan masih banyak Nasi Jamblang yang lain Yang enak juga rasanya Nah ini kondisi tempat penjualan Nasi Jamblangnya di Ibu Nur Ini mau beli makannya tuh sampai antri dulu guys Nah ini antriannya panjang sekali Ketika saya datang kesini tuh waktu pada pagi hari Nah ini ada daftar harganya di Nasi Jamblang Ibu Nurnya Cuma tidak terlalu jelas tulisannya Jika dilihat dari jauh ini Nah ternyata harganya paling murah Rp 3.000 sampai di atas Rp 10.000 juga ada per item Nah ini pilihan makanannya banyak sekali ada tempe, ada telur puyuh, sate telur puyuh, tuh ada opor ayam Ada sate usus, ikan padang, bumbu cabai, juga ada pepes rajungan, itu jengkol juga ada disitu Tauco, dan ini belakutak yang hitam itu Ini ada telur balado, dan ada udang itu, udang saus padang itu Dan ini ada ikan tuna, ada semur ayam, ada telur balado Itu yang lagi diambil tahu sayur Jadi pilihan makanannya tuh banyak banget di Nasi Jamblang Ibu Nur ini Nah ini nasinya dialasi dengan daun seperti itu Ini salah satu makanan khas di kota Cirebon yang paling terkenal Namanya Nasi Jamblang Nah ini kita tinggal milih nih menu makanan apa yang akan kita ambil disini Nah, jadi kita tinggal pilih deh Ambil makanannya dulu, nanti setelah ambil selesai kita bayar di kasir Nah ini ada semur ati Semur limpa sapi Semur lidah sapi Itu ada bergender jagung Dan ada orek Dan ada telur dadar itu Dan pokoknya pilihannya banyak banget Ada otak-otak juga ada disini Ada telur puyuh juga ada Nah setelah mesan makanan kita bayar di kasir Ini jagung Selur dadar balado Sama otak Ini nasi ati Nasi sama ati Ini Enso makan Nasinya satu Dau puyuh sama tempe doang Makannya cuma kayak gitu aja Enso Ini abisnya Makan begini bertiga Habisnya 54 1500 Sama teh botol Ini gak makan nih Ya ini makanan yang saya ambil Selamat makan ya Makan di Nasi Jamblang Ibu Nur Kira-kira beginilah review makanan Nasi Jamblang di Ibu Nur Semoga kalian tertarik datang ke Cirebon Mencobai makanan khas Cirebon Yaitu nasi jamblang Dan masih banyak lagi Tempat penjualan nasi jamblang Yang saya akan review selanjutnya Itu ada telur balado yang saya ambil nih Dan ini saya ambil otak-otak Nah makan nasi jamblang ini Harganya tidak terlalu mahal Di kota Cirebon Jadi harga makanannya bisa dibilang Standar pada umumnya Selanjutnya saya akan mereview Nasi jamblang yang lain ya Ini contohnya Saya lanjutkan Ini nasi jamblang Yang ada di pelabuhan Jalan Yesudarso Itu alamatnya sudah saya cantumkan disitu Berikut jam bukanya Dan nomor HPnya Nah ini kondisi jalannya seperti ini Di depannya Nah adanya perlu di depan Gapura itu Jadi kita masuk ke jalan kecil Di samping Gapura itu Nah itu adalah jalan masuk Menuju nasi jamblang Ibu nasi jamblang Haji Sumarni Di pelabuhan Jadi letaknya Penjual nasi jamblang ini Sederhana sekali Gak ada di samping jalan pelabuhan Nah ini menunya disini Begini kira-kira Itu ada sate udang Sate kentang Ini sate telur puyuh Dan itu ada belakutak juga ada Dan ini ada tempe Dan ada begedel Itu ada pepes Ada daging juga ada disini Daging sapi Nah ini tahu sayur Ini tempe kotak Ini tempe kotak goreng Dan yang saya paling suka disini tuh Ada sambalnya Ada berbagai macam Pilihan menunya Seperti itu Kira-kira Yang pertama ini Begedelnya disini enak Begedel Nasi jamblang Di pelabuhan ini Nah setelah Lihat menunya Saya ambil Nasinya dahulu Nasinya dua aja lah Setelah bayang di kasir Saya cari tempat duduk Untuk makan Di nasi jamblang pelabuhan Nah ini tempat duduknya Juga banyak disini Cukup luas Area tempat makannya Kira-kira Beginilah Kondisi Nasi jamblang pelabuhan Nah selanjutnya Nasi jamblang Samson Atau letaknya Berada di depan Toko dam Itu alamatnya Saya sudah cantumkan Disitu Berikut jam Operasionalnya Nah ini adalah Nasi jamblang Yang emperan Atau street food Atau kaki lima Jadi letaknya Seperti itu Makanannya sederhana Namun pilihan Makanannya disini Juga menunya banyak Tidak kalah Dengan nasi jamblang Yang lainnya Nah ini pilihan Menu makanannya Itu ada otak-otak Ada begedel Ada tempe Ada tahu Telur Ada sate usus Telur puyu Ada telur balado Sate kerang Dan ada Ati ayam Ati sapi Juga ada disini Dan ikan asin Juga ada Yang paling Enak disini Biasa saya makan Tuh Tahu sayurnya Dan sambalnya Juga enak Dan begedelnya Juga enak Disini Sate kentangnya Juga enak Disini Ini adalah Makanan Nasi jamblang Saya Yang biasa Saya makan Sehari-hari Jadi Jika bosan Dengan makanan Di rumah Saya pasti Akan pergi Ketempat Nasi jamblang Ini Nah ini Makanan Yang saya ambil Saya ambil Sate kentang Tahu sayur Tempe Dan telur puyu Dan sate kerang Selanjutnya adalah Nasi jamblang Nasi jamblang Kolektoran Ini kira-kira Begini Kondisinya Letaknya juga Berada di pinggir jalan Salah satu Makanan street food Nah ini Kira-kira Beginilah Ada pilihan menu Makanannya Hate kentang Lor puyu Lor dadar Tempe Dan banyak lagi Pilihan makanannya Kita tinggal Bicara dengan Penjaganya Dan Nanti akan Diambilkan Menu makanan Apa saja Yang akan kita Mau Atau kita bisa Ngambil sendiri Makanan yang kita Suka Sesuai selera Nah ini Saya ambil Lor puyu Sate kerang Tahu isi Dan bergedelnya Saya ambil Empat Disini Karena saya Paling suka Makan bergedelnya Nah kira-kira Beginilah Video review Liputan saya Tentang Nasi jamblang Makanan khas Cirebon Semoga kalian Tertarik ya Untuk makan Nasi jamblang Di kota Cirebon Sampai jumpa lagi Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi